Intro Para pemimpin negara anggota NATO mengadakan pertemuan darurat di salah-salah pertemuan KTT G20 di Bali, Indonesia pada hari ini Rapat tersebut digelar untuk membahas insiden redakan rudal mematikan dari Rusia yang mengantam Polandia dan menyebabkan dua orang tewas Gedung Putih menyatakan bahwa pertemuan darurat tersebut dimulai pada Rabu ini Menurut Gedung Putih, pertemuan itu akan diikuti oleh seluruh pemimpin G7 yang hadir di KTT G20 Mereka adalah para pemimpin negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Kanada, Italia, Inggris, dan Jepang Insiden tersebut menjadi sorotan karena Rusia selama ini menghindari konfrontasi langsung dengan negara anggota NATO NATO memegang prinsip bahwa gempuran terhadap salah satu anggota mereka merupakan serangan kepada blok itu secara keseluruhan Dengan demikian, NATO dapat menyerang pihak yang melakukan gempuran Jika NATO merespon dengan menyerang Rusia maka perang akan meluas dan dikhawatirkan dapat memicu perang dunia Rusia sendiri dengan tegas membantah laporan dugaan serangan rudal tersebut Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tuduhan itu hanya provokasi untuk meningkatkan ketegangan Farah Devanti, GoTV News, melaporkan